Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini Ijinkan saya Mempresentasikan Tugas Mata kuliah Ilmu dan kajian Teknologi hasil ternak Yang diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Jalal Rosidi MS IPU ASEAN ENG Pada kesempatan kali ini Saya mencoba untuk Mengangkat tema Tentang Perbandingan Perbandingan Pemotongan Dengan menggunakan stunning Dan yang tidak Menggunakan stunning Atau disebutkan dengan judul begini A conversion of blood lost during the Halal slaughter of lambs Following traditional religious Slaughter without stunning Electric head only stunning And postcard electric head only stunning Nah, jadi jurnal ini Diambil dari Made Science Journal Sebagai mana kita ketahui bahwa Jurnal ini termasuk Dalam kategori G1 Di peringkat skopus Yang ditulis oleh Rizvan Khalid Tobi G Tobi G Noles Steve B. Woton Baik Sebagaimana kita ketahui bahwa Trend Ya terkait dengan Perdagangan halal Ya saat ini memang Ya begitu Luar biasa Karena ini Ya Juga melihat dari Keinginan dari konsumen Kalau misalkan kita melihat bahwa Konsumen saat ini kan Memang lebih Berhati-hati di dalam Mengkonsumsi Mengkonsumsi pangan Ya Nah salah satu yang Krusial adalah Daging Karena daging itu Dia Harus melalui Ya dihasilkan Ya harus melalui Pemotongan Begitu Harus melalui Pemotongan Sehingga Dalam proses Pemotongan-pemotongan itu Harus Berlaku Ya berlaku terhadap Standar yang ditetapkan oleh Seorang muslim Nah kalau misalkan kita Melihat dari Apa Dari nilai Ya Ekonomisnya Ya Disini 57,2 M US Dollar Ya sehingga Ya karena melihat Potensi ekonomi yang begitu Luar biasa itu Negara-negara Ya negara-negara Apa Negara-negara Yang Baik dari Eropa Maupun Negara-negara Lain Ya Saat ini memang Mempelajari Atau Menerapkan Yang namanya Proses Pemotongan halal Begitu Untuk Apa Untuk diekspor Kepada negeri-negeri muslim Harapannya seperti itu Nah Jadi melihat potensi ini Ya Melihat potensi ini Ya semua negara juga Berlomba-lomba Termasuk Jepang Ya Yang saat ini juga Yang Apa Mempelajari dengan serius Terkait dengan Pemotongan halal Begitu Nah Ini sebagai Apa Ini prinsip ya Sebenarnya Ini prinsip Bahwa Ya seorang muslim itu Hanya mengkonsumsi Daging yang halal Begitu Nah Daging yang halal Diperoleh melalui Cara pemotongan yang halal Ya Apa Tentu menghindari Apa Daging Yang Apa Yang diproses Atau yang dipotong Dengan cara-cara Yang tidak halal Misalkan Ditusuk Atau Di Apa Dihancurkan kepalanya Dan lain sebagainya Gitu Nah Oleh sebab itu Apa Namanya itu Berkaitan dengan Budidaya Dan pemotongan Menjadi Perhatian yang serius Bagi seorang muslim Nah Berkaitan dengan Budidaya Juga Ya Apa Seekor ternak Atau Ternak itu Di Budidaya Dengan Dengan Pakan Atau Dengan cara-cara Yang juga Ya Dibolehkan Ya Dibolehkan Untuk Dikonsumsi Oleh hewan Itu sendiri Nah Sehingga Dari Pakan Yang Di Apa Yang Dijadikan Apa Pakan Yang dijadikan Sebagai Apa Namanya Yang dijadikan Sebagai Pakan Atau Yang diberikan Kepada Ternak Itu Ya Harus Juga Halal Seperti itu Atau Dibolehkan Dalam Agama Seperti itu Nah Prinsip-prinsip Ini Tentu Ini Bukan Apa Bukan Hanya Berlaku Pada Muslim Sebenernya Jadi Ini Juga Berlaku Kepada Kepada Apa Umat-umat Yang Lain Yang Yang Saat Ini Juga Apa Juga Memperhatikan Terkait Dengan Pangan Seperti itu Nah Berkaitan Dengan Pemotongan Ya Ada Beberapa Pemotongan Yang Pertama Yang pertama Terkait dengan Pemotongan Yang Tradisional Pemotongan Yang Tradisional Artinya Dia Dipotong Ya Dengan Cara Apa Dengan Dengan Apa Dengan Tanpa Pemingsanan Tentunya Dengan Tanpa Pemingsanan Kemudian Dilakukan Di Di Apa Di Tempat Tempat Tertentu Begitu Nah Kemudian Atau Dilakukan Di RPH Kalau Disini Nah Kemudian Ada Pemotongan Dengan Model Atau Dipingsankan Dulu Atau Dilakukan Stunning Begitu Nah Pemotongan Ini Juga Mendapatkan Perhatian Bagi Sebagian Ya Muslim Karena Ada Kekhawatiran Disana Ternak Yang Dipotong Itu Apa Ternak Yang Dipotong Ya Itu Dipingsankan Terlebih Dahulu Sehingga Ada Asumsi Disini Bahwa Darah Yang Dikeluarkan Ya Saat Pemotongan Melalui Proses Stunning Ini Itu Tidak Keluar Dengan Sempurna Seperti Itu Asumsinya Seperti Itu Nah Kemudian Ada Pemotongan Yang Lain Yaitu Electric Head Only Stunning And Postcard Electric Head Only Stunning Nah Berkaitan Dengan Electric Head Only Stunning Disini Memang Sebagian Umat Islam Menerima Terkait Dengan Metode Ini Karena Ini Juga Termasuk Dalam Kriteria Pemotongan Yang Halal Juga Pandangannya Seperti Itu Nah Akan Tetapi Dari Proses Proses Yang Dilakukan Yang Melalui Perlakuan Stunning Dalam Industri Industri Pemotongan Disitu Ada Apa Nama Itu Ternak Itu Itu Mati Bukan Karena Dipotong Atau Disembelah Seperti Itu Tetapi Karena Proses Distrum Itu Karena Proses Distrum Sehingga Ya Sebagian Muslim Ya Mungkin Karena Alasan Ini Sebagian Muslim Itu Menolak Terkait Dengan Apa Terkait Dengan Perlakuan Stunning Disitu Nah Jadi Ya Apa Namanya Ya Perlakuan Perlakuan Semacam Ini Bukan Karena Apa Sebagian Muslim Menerimanya Ya Dengan Proses Stunning Tetapi Karena Efek Ya Atau Perlakuan Orangnya Yang Melakukan Stunning Itulah Yang Apa Yang Menjadi Apa Yang Menjadi Persoalan Ya Jadi Bagian Umas Islam Ada Yang Menolak Kemudian Bagi Kalangan Muslim Yang Lainnya Ada Yang Menerima Seperti Itu Nah Oleh Sebab Itu Dalam Artikel Dalam Artikel Ini Ingin Membandingkan Sebenarnya Ya Proses Apa Proses Yang Tanpa Stunning Dengan Yang Dilakukan Stunning Disini Sehingga Nanti Apa Keluarnya Darah Keluarnya Darah Itu Efek Dari Proses Pemotongan Ini Dibandingkan Nanti Terhadap Keluarnya Darah Ya Dikeluarkan Secara Sempurnakah Atau Tidak Sempurna Seperti Itu Nah Jadi Ini Adalah Metode Yang Digunakan Metode Yang Digunakan Yaitu Domba Yang Apa Yang Diberi Perlakuan Yang Sama Di Budidaya Di Tempat Yang Sama Seperti Itu Nah Kemudian Secara Umur Secara Umur Itu Ya Juga Mirip Mirip Dan Apa Dan Juga Sama Seperti Itu Nah Kemudian Juga Ada Ada Kelompok Jantan Disini Yang Yang Bobotnya 38 Rata-ratanya Kemudian Ada Kelompok Betina Jumlahnya Sama 40 Ekor Dan Bobotnya Juga Hampir Sama Jadi Ini Kelompok Satu Kelompok Dua Dan Kelompok Tiga Kelompok Tiga Ini Ada 120 Ekor Dengan Bobotnya 36 Koma Sembilan Rata-ratanya Nah Kemudian Semua Ternak Yang Mau Dipotong Ini Ya Itu Harus Tiba Di RPH Setidaknya 24 Jam Sebelum Dilakukan Pemotong Dan Tidak Boleh Lebih Dari 48 Jam Seperti Itu Nah Ini Adalah Prosesnya Jadi Ini Standar-standar Di Dalam Industri Pemotongan Yang Mulai Dari Alatnya Kemudian Dari Apa Namanya Itu Dan Perlengkapan Mulai Dari Pisau Sampai Perlengkapan Perlengkapan Yang Lainnya Itu Yang Harus Standar Juga Seperti Itu Nah Hasilnya Bahwa Disini Kita Bisa Melihat Bahwa Antara Tiga Model Pemotongan Ini Dengan Kehilangan Atau Luruhnya Darah Atau Keluarnya Darah Dari Tubuh Ternak Pas Dipotong Kita Melihat Bahwa Disini Waktu Waktu Yang Yang Apa Namanya Itu Yang Paling Cepat Disini Yang Paling Cepat Hilangnya Darah Dibandingkan Dengan Model Pemotongan Yang Lain Ini Adalah Yang Tradisional Religious Slotel Haos Tadi Itu Yang Pemotongan Dengan Cara Tradisional Nah Kenapa Disini Kalau Berdasarkan Pandangan Tadi Bahwa Kalau Dia Dipingsankan Dipingsankan Terlebih Dahulu Kemudian Dipotong Ada Apa Namanya Itu Ketidaksadaran Ternak Itu Walaupun Nanti Di Dalam Metode Ini Akan Saya Jelaskan Berikutnya Dari Proses Dari Metode Pemotongan Ini Ini Ada Yang Apa Ada Ternak Itu Yang Pingsan Sesaat Kemudian Ada Yang Pingsannya Agak Lama Ketika Nanti Ketika Dipotong Ketika Darah Sudah Keluar Banyak Baru Dia Mengalami Sadar Terkait Dengan Bahwa Ternak Itu Dipotong Seperti Itu Nah Kembali Kesini Bahwa Dari Model Pemotongan Ini Yang Paling Cepat Disini Yang Paling Cepat Adalah Tradisional Solter Host Sebaliknya Dari Dua Metode Yang Lain Baik E-host Maupun PJ E-host Disini Dia Dari Kurva Ini Terbaca Tidak Berbeda Nyata Bahkan Hampir Hampir Sama Seperti Itu Berbeda Dengan Yang Tradisional Slater Host Disini Nah Melihat Dari Durasi Waktunya Antara Slater Host Apa Antara Tradisional Dengan Dengan Proses Tuning Dan Post Tuning Disini Disini Terjadi Splice Disini Atau Pemisahan Ya Dari Sini Khususnya Dari Sini Disini Ya Dari 60 Skon Disini 60 Skon Disini Dia puncanya Memang Sangat Berbeda Nyata Dengan Dengan Metode Yang Lainnya Nah Akan Tetapi Dia Pada 90 Skon Pada 90 Apa 90 Skon Kemudian Hampir Apa Sama Ya Sama Ya Nah Akan Tetapi Disini Ya 100 Pada 120 Ya Model Pengotongan Dengan TRS Atau Dengan Tradisional Disini Dia Masih Berlanjut Berbeda Dengan Yang Lainnya Kalau Yang Lainnya Dia Sudah Langsung Tuntas Seperti Itu Ya Jadi Seperti Itu Ini Mungkin Yang Bisa Saya Gambarkan Berkaitan Dengan Model Apa Tiga Model Pemotongan Ya Yang Tradisional Dengan Yang Non Tradisional Atau Dengan Proses Taning Seperti Itu Nah Kemudian Kita Melihat Bahwa Dari Hasil Analisa Ya Kita Melihat Bahwa Ya Left Weight Disini Atau Berat Hidup Antara TRS E-host Kemudian PCE-host Dia Sama Ya Sama Nah Kemudian Kita Melihat Bahwa Hilangnya Darah Antara Apa Antara Ketiga Model Pemotongan Disini Sebagaimana Yang Telah Digambarkan Tadi Itu Di 60 Con Ya Di 60 Con Keluarnya Darah Atau Luruhnya Darah Disitu Terdapat Perbedaan Yang Sangat Signifikan Disitu Nah Nah Kemudian Berkaitan Dengan Dengan Yang Lainnya Ini Tidak Terjadi Perbedaan Ya Tidak Terjadi Perbedaan Hanya Saja Disini Di Apa Di Stomage Intestine Disini Ini Maksudnya Stomage Intestine Antara TRS E-HOS Dan PGE-HOS Yang Apa Namanya Itu Yang Paling Rendah Yang Paling Rendah Ini Di TRS Dan Yang Paling Tinggi Adalah PGE-HOS Kemudian Kalau Dilihat Dari Hot Karkas Dia Tidak Berbeda Tidak Berbeda Secara Signifikan Tidak Berbeda Nyata Hot Karkasnya Atau Panas Karkasnya Kemudian Dari Proses Waktunya Proses Waktunya Di Disini TRS Ini 1 1 Menit Kemudian Ini Lebih Dari 19 Ini Kecepatannya Kecepatan Dalam Proses Mengeluarkan Itu Tadi Nah Jadi Begitu Kemudian Saya Lanjutkan Berkaitan Dengan Group Dari Ketiga Dari Ketiga Data Ini Dari Ketiga Metode Pemotongan Disini Bahwa TRS TRS Kemudian E-host Dan PCE-host Disini Dia Membutuhkan Waktu 4 Menit Ya Jadi TRS Disini Ini Ya Angkanya 174 Ini Lebih tinggi Dibandingkan Dengan Yang Lainnya Jadi Dia Membutuhkan 4 Menit Untuk Untuk Apa Untuk Untuk Metode Pengeluarannya Untuk Mengeluarkan Darahnya Disitu Nah Kemudian Kalau dari 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 Kulitnya Disini Ya Ya Disini Terlihat Bahwa TRS Ya Ini Yang Paling Rendah Dibandingkan Dengan Dengan Yang Lainnya Nah Tetapi Di 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 Lungsnya Dia Tidak Berbeda Nyata Ya Di Lungsnya Nah Berbeda Dengan Yang Kelompok 4 Kalau Yang Kelompok 4 Disini Yang Lain-lainnya Ini Tidak Berbeda Nyata Sementara Di Lungsnya Dia Dia Sangat Berbeda Nyata Nah Begitu Pula Di Kelompok 5 Juga Sama Seperti Itu Nah Baik Nah Kemudian Ini Terkait Dengan Apa Namanya Terkait Dengan Ya Analisa Ya Analisa Dari ketiga Metode Ini Bahwa Darah Ya Dari Hasil Yang Tadi Itu Ya Misalkan Disini 2 Menit Ya Darah Ya Kilogram Ini 1,8 Kilogram Ya Rata-ratanya Kemudian Ini 1,81 Kemudian Ini 1,73 Ya Artinya Yang Paling Tinggi Disini Adalah Yang E-host Ya Kemudian Yang Apa Yang berikutnya Adalah Yang TRS Dan Yang paling Rendah Adalah BC E-host Nah Beberapa Indikator Indikator Ini Ini Menunjukkan Bahwa Dari Apa Dari Proses Pemutongan Itu Dia Berpengaruh Terkait Dengan Keluarnya Darah Ya Kemudian Cepatnya Darah Keluar Ya Dan Bahkan Tadi Ya Di Di Stomagenya Disini Ya Di Stomagenya Ini Menunjukkan Adanya Kontaminasi Disitu Nah Sehingga Ya Dari Beberapa Penjelasan Tadi Itu Dapat Disimpulkan Bahwa Dari Ketiga Dari Ketiga Metode Yang Digunakan Di Dalam Proses Pemutongan Ya Baik Itu TRS EHOS Dan PJEHOS Ya Secara Prinsip Memang Sangat Berpengaruh Terhadap Apa Hilangnya Darah Nah Sebagaimana Kita Ketahui Bahwa Darah Ketika Dia Tidak Keluar Dengan Sempurna Maka Akan Sangat Berpengaruh Terhadap Kualitas Daging Yang Dihasilkan Seperti Itu Nah Kemudian Dari Beberapa Dari Berapa Metode Ini Memang Tidak Menunjukkan Adanya Perbedaan Yang Nyata Ya Walaupun Di Sini TRS Ini Yang Paling Cepat Dia Mengalami Apa Mengalami Luruhnya Darah Pada Saat Pada 60 Skon Disitu Ya Tetapi Pada Endingnya Ya Pada 90 Skon Tadi Itu Pada 90 Skon Ya Sama Sama Kemudian Tuntasan Dari Sisi Ketuntasan Disitu TRS Juga Ya Lebih Lambat Dibandingkan Dengan Metode Yang E-host Maupun PC-E-host Disitu Nah Oleh Sebab Itu Dari Apa Dari Beberapa Perbandingan Ini Bisa Kita Pahami Bahwa Dari Proses Pemutongan Ini Dari Tiga Metode Proses Apa Dari Tiga Metode Pemutongan Ini Baik Itu Yang Tradisional Maupun E-host Maupun PC-E-host Sebenarnya Tidak 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 Berbeda Ya Dari Sisi Keluarnya Darah Hanya Saja Memang Ya kan Memang Dari Sisi Tertentu Ya Dari Sisi Tertentu Dia Tidak Apa Ya Kalau Dilihat Dari Apa Ditingjau Dari Keilmuan Yang Lain Misalkan Dari Animal Welfare Dan Sebagainya Ya Tujuan Dari E-host Maupun PC-E-host Ini Kan Sebenarnya Ingin Mengurangi Terkait Dengan Sakitnya Sakitnya Si Ternak Di Dalam Pemutongan Tetapi Ada Pandangan Yang Lain Bahwa Dengan Adanya E-host Dan PC-E-host Itu Juga Apa Apa Justru Justru Menambah Rasa sakit Terhadap Si Ternak Seperti Itu Nah Dari Dari Beberapa Pandangan Pandangan Tadi Hasil Studi Literatur Juga Dapat Disimpulkan Bahwa Dari Tiga Metode Ini Tidak Tidak Berbeda Nyata Dari Sisi Keluarnya Darah Jadi Seperti Itu Mungkin Itu Yang Bisa Disampaikan Terima Kasih Saya Cukupkan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh